Intro Tim Nasya Nenesa berhasil merebut medali emas dabang olahraga sepak bola putra di partai final setelah mengalahkan Thailand dengan skor 5-2 lewat perpanjangan waktu Sikim 2023 ini menjadi penantian yang ditunggu selama prestasi sepak bola Indonesia yang macet selama 32 tahun sebelumnya medali emas terakhir diraih Indonesia Sikim pada tahun 1991 dan 4 kali kesempatan masuk final yakni pada tahun 1997, 2011, 2013, dan 2019 lagap final Sikim 2023 kali ini Indonesia versus Thailand bisa dibilang drama yang sangat kental karena 9 kartu kuning yang dikeluarkan oleh wasit dan beberapa kartu merah baik pemain maupun ofisial namun pemain kenas Indonesia bajar Patur Haman memantapkan keunggulan Indonesia menjadi 4-2 pada masa extra time sebelum disusul dengan bekam putra lagap Indonesia versus Thailand digelar di Stadion Nasional Olimpik Konfeng Kamboja Selasa 16 Mei 2023 tim nasi Indonesia unggul 2-0 lebih dulu berkat gol Ramadan Sanata pada menit ke-21 dan menit 45-4 Thailand kemudian memperkecil keketinggalan lewat tandukan mematikan pada menit ke-65 dan pada detik-detik terakhir tim Thailand menyamakan kedudukan menjadi 2-2 pada menit ke-90 plus 7 kenangan manis Indra Sapri kalukan Thailand di Kamboja lagapun berlanjut ke masa extra time Indonesia awali masa perpanjangan waktu dengan baik pada menit ke-1 extra time pasukan Garuda unggul lagi lewat sepakan tungkil Irfan Jauhari setelah gol Jauhari keributan hebat terjadi yang melibatkan personil di bangku cadangan Ketumatib keributan tersebut membuahkan kartu merah buat Komang Teguh Tisnanda Indonesia dan Ngepowit Rakyat Thailand tak lama setelah itu Thailand kembali kehilangan pemain setelah Sangbek Jonathan menerima kartu kuning kedua lalu Indonesia terus menekan Thailand pada extra time babak kedua Pajar Patur Rahman memantapkan keunggulan Garuda menjadi 4-2 berkat sebuah tembakan terarah pada menit ke-106 lalu disusul pada menit-menit terakhir oleh Bekam Putra pada menit ke-119 menjadi penutup pertandingan partai final SEA Games 2023 Kamboja pelatih Indra Sapri menyamai prestasi Perje Matula Pewa sebagai pelatih Indonesia yang berhasil mempersembahkan medali emas di kejuruan multi-elfen olahraga ASEAN Perje adalah pelatih pertama yang mampu membawa Indonesia juara Sikim pada tahun 1987 setelah kemenangan tim Nas Indonesia itu Eric Tuhir ungkapkan Alhamdulillah penantian 32 tahun berakhir Nas Indonesia berhasil membawa pulang emas Sikim 2023 Alhamdulillah ya Allah engkau ridho perjuangan anak-anak kami Terima kasih atas dukungan seluruh masyarakat Emas ini bukti bangsa kita adalah bangsa pejuang Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton